Kali ini saya akan membagikan tips yaitu tentang memilih gitar akustik ya Dengan cara, apa itu, belum memainkannya Tapi melihat konstruksi bodinya dan karakter suaranya Ya ini saya dengan Mr. Mr. Mirin Ini kebetulan ada 3 buah gitar servisan Nah disini saya akan memberikan tips memilih gitar karakter dengan suaranya Yaitu seperti ini contohnya Monggo mas Dipraktekan Nah kalau dibukul-bukul seperti ini Berarti karakernya kurang lebih seperti itu Ngebas-ngebas gimana gitu biasanya suaranya Kurang nyaring Kurang nyaring Nah itu nih Apa ini lebih ngeprek lagi nih Ini pasti low-nya rendah Duk-duk-duk gitu Ini sebelum dikasih senar ini nggak ada senarnya semua Sedangkan yang ini Ini walaupun jelek, gitar tua tapi Nah ini karakternya Kayak kentongan musola Kayak kentongan musola Coba depannya Nah ini sudah bisa didengar Bahwa kayunya itu apa ya Kayunya tebel Terus bahannya bagus Gini guys Gini guys Coba didengarkan Nah bedanya jauh ya Ini salah satu tips bagi sobat-sobat semua Yang mau membeli gitar Tabung, gitar akustik Salah satu caranya untuk mengetes seperti ini Jadi kesesuaikan karakter kalian masing-masing Jika ingin soal yang keras atau yang nyaring Itu pilih yang Lagi-lagi Nah ini dicudok coba Nah ini anak-anak ini Sekarang ping 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 Kayak semang-mang Semang-mang Saya akan membuktikan dua gitar ini ya Yang sudah dipasang senar ini ada gitar yang tadi diwalik sih diwalik sih kan? nah ini yang tinggi tadi ini sudah saya setel sama saya akan bunyikan coba kan? onek kan? D minor aja cering nah lagi nah ini kan suaranya bengok sedangkan yang ini tak onek kan ya suaranya cenderung empuk ini belum taster tandat sih tapi untuk menyamakan suaranya saja untuk testing untuk yang ini cenderung breaknya terasa lebih jernih lebih banter kalau yang ini suaranya nge-bass nge-bass berung-berung gitu karena sesuai dengan ini ya duk-duk-duk-duk ini kalau yang ini coba ya ini nah ini teng-teng-teng tadi ini saya menggunakan senara yang sama juga senara 10 juga ini juga senarnya sama juga baru semua tapi suaranya beda maka itulah tipsnya memberi akustik atau gitar rapung caranya seperti itu tadi dipukul-pukul duduk-duduk didengarkan disimak dan ya gitu lah dibeli dibeli kalau cocok dibeli dipukul-pukul kalau nggak dibeli dimarahin bagulnya terima kasih semoga menambah wacana dan oke wassalamualaikum selamat menikmati